selamat menikmati tentu sekarang kita up lagi karena animasinya udah rilis dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas semua mata Asura pun dibikin menganggak oleh tindakan Luho sementara Luho pun kini masih berdiri dengan memasang wajah pengis hembusan udara dingin pun berlahan-lahan keluar dari mulutnya para Asura pun kini jadi keger mereka masih percaya tak percaya karena bahkan mereka tak bisa melihat gerakan pedang dari Luho sementara itu hakim Wangu pun jadi sangat marah dengan geramnya ia menunjuk Luho ia pun segera memberikan putusan kalau Luho telah melakukan kejahatan yang serius dengan terang-terangan membantai seluruh peserta bahkan ketika bel pertandingan belum resmi dimulai Luho pun dengan tatapan pengis namun tenang segera balas berkata kalau bukankah memang seperti itu aturan dari upacara kedewasana Jura ini dimana yang lemah memang untuk disingkarkan oleh yang kuat Luho pun dengan tegas menantang siapa saja yang menilai kalau ia salah dia pun mempersilahkan siapapun untuk turun ke arena dan jika memang ada yang mengalahkannya maka orang itulah yang memenuhi syarat untuk menghukumnya sikap Luho itu tampaknya membuat para Asura jadi geram menurut mereka sikap pemuda baru itu sangat arogan dan sombong Luho pun kini memegang kalung dari si Gure dan ia mengatakan kalau ia akan selalu bertarung bersamanya dan tak perlu nunggu waktu lama salah satu Asura pun segera turun untuk memberikan pelajaran kepada Luho tapi sebelumnya dia bertanya kepada Luho dari mana asal dari Luho ini Luho pun dengan mantap mengenalkan dirinya bahwa dia berasal dari suku Besicor atas nama Luho dan Sikure orang itu dan juga para Asura yang mendengarnya pun jadi sedikit terkejut karena berarti Luho berasal dari suku yang telah dihancurkan setahun yang lalu tapi tanpa banyak bicara lagi Luho pun segera menyalakan api tempurnya dan hanya dengan satu tebasan saja penantang itu kini langsung tewas seketika jelas hal itu tambah mengejutkan semuanya mengingat Luho masih di usia yang sangat muda akan tetapi kekuatannya sungguh tak terduga bahkan mampu membunuh tanpa berkedip Luho yang tubuhnya masih diselumit oleh api tempur pun kini merasakan getaran ekstasi yang penuh candu Luho pun menatap ke atas dan merasakan kalau semua orang kini membicarakannya perasaan menyenangkan seketika timbul dengan sangat liar membuat ia pun menjadi semakin gila dengan pertempuran siang dan malam telah berlalu semua penantang yang turun dengan cepat dihabisi oleh Luho Luho benar-benar menjadi sesosok monster di depan banyak orang Nonoji pun juga sangat kagum dengan kekuatan Luho tapi tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sesuatu karena saat ini seseorang yang sangat diagungkan di Asura telah berada di belakang Luho orang itu adalah sang raja mereka yaitu Raja Bandi Asura semua orang pun sekali lagi dibuat gempar karena bahkan sang raja kini turun sendiri untuk mengatasi Luho Raja Bandi pun dengan gemulai berjalan mendekati Luho dia pun cukup terkejut dengan Luho yang ternyata masih bocah akan tetapi memiliki kekuatan yang begitu kuat dan yang membuat ia tambah terkejut sekali lagi adalah ketika Raja Bandi melihat kedua pedang yang ditenteng Luho seketika ia jadi tahu kalau Luho adalah seorang bocah yang diculik tabu setahun yang lalu Luho pun cukup terkejut mendengar hal itu Raja Bandi pun mengaku kalau perasaannya benar-benar sangat tidak menyenangkan ketika teringat akan hal itu Raja Bandi pun meminta izin untuk menyentuh Bunda Keluho seketika kini diperlihatkan masa kecil dari Raja Bandi Asura Raja Bandi kecil mempunyai keinginan untuk menjadi seorang gadis ya mungkin itu gara-gara terpengaruh bergaulan LGBT yang menyesatkan guys jelas hal itu membuat ayahnya sangat marah apalagi ia adalah seorang pejuang Asura kelas 1 ayah Bandi yang kesal pun tanpa ampun memukuli Raja Bandi hukuman demi hukuman yang diberikan oleh ayahnya tampaknya tak membuat Bandi kecil menyerah hingga suatu saat Bandi pun memutuskan untuk memotong barangnya dan dengan bangganya yang lalu menunjukkannya kepada ayah dan paman-pamannya jelas hal itu membuat semuanya menjadi shock khususnya adalah ibu Bandi amarah ayah Bandi pun dengan cepat melonjak ia pun tanpa ampun segera memukul Bandi dengan sangat keras Raja Bandi yang awalnya mengira kalau keluarganya mungkin bisa mengerti atas tindakannya akan tetapi ternyata malah yang terjadi di luar prediksinya kini membuat amarah terpendam dari Bandi pun meluap seketika jiwa tempur ungu pun terbakar di tubuhnya dan tak disangka dengan cepat ia pun menghabisi orang tua dan juga paman-pamannya dan setelah kejadian miris ini justru Bandi kecil merasa kegembiraannya kini meledak Bandi kecil seketika tertawa dengan sangat keras seperti orang gila tapi tiba-tiba saja Tabu pun datang yang jelas kedatangan Tabu membuat Bandi jadi sangat kaget Tabu pun kini mengatakan kalau hanya ialah yang bisa membuat Bandi keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu nasib Bandi pun sama persis seperti luho setelah ia dibawa ke kapal karam Bandi diajar habis-habisan oleh Tabu lalu dibangkitkan lagi siklus itu pun lalu berlangsung selama 10 kali Bandi pun merasa sudah tak kuat lagi jiwa pemberontaknya pun bangkit dan tanpa pikir panjang ia pun diam-diam menyerang Jingyi dan segera kabur keluar dari kapal karam dan kini setelah tangan Raja Bandi Asura bersentuhan dengan tubuh luho mereka berdua pun jadi sama-sama memahami kalau mereka mempunyai nasib yang sama Raja Bandi pun juga cukup terkejut dengan luho yang telah sangat banyak mengalami kematian Raja Bandi menilai kalau mereka berdua adalah seorang monster alien yang penuh kemarahan yang ditinggalkan oleh takdir nasib yang sama membuat Raja Bandi pun kini mengatakan di depan seluruh rakyatnya bahwa ia telah memutuskan kalau di dalam persidangan ini luho tidak bersalah suara kaget pun kini segera memenuhi stadion mereka semua jadi terkejut kenapa rajanya begitu mudah memberikan keputusan seperti itu kepada luho Raja Bandi pun kini lanjut mengatakan kalau ia menyukai luho akan tetapi walaupun begitu ia sangat penasarin dengan kekuatan dari bocah yang telah lulus dari gemblengan leluhur asura itu Raja Bandi pun kini memukul luho dengan keras hingga menghancurkan tembok dan keluar arena jelas para penonton pun semakin heboh dan mereka juga tak mau ketinggalan dengan tontonan menarik yang akan disajikan membuat mereka pun segera berbondong-bondong untuk keluar dan bersamaan dengan itu Raja Bandi pun dengan cepat juga menyusul keluar melihat sosok Raja Banji yang menyusulnya itu luho pun jadi teringat dengan si kureh yang telah dibunuh oleh Raja Bandi amarahnya pun meluap dan tanpa basa basi luho segera melompat untuk menyerang Raja Bandi melihat hal itu dengan cepat Raja Bandi pun menembakkan kepingan-kepingan tajam membuat luho pun terpental mundur Raja Bandi pun dengan cepat melesat dan langsung meraih kepala luho tangannya pun segera ia remaskan ke kepala luho aliran racun yang sangat kuat pun dengan cepat mengalir ke tubuh luho membuat wajah luho pun jadi gosong tapi jelas luho tak menyerah begitu saja dengan tenaga yang ia punya ia pun dengan cepat segera melepaskan putaran ayunan pedang untuk melepaskan jengkeraman itu Raja Bandi pun jadi kesal dan menendang luho ke bawah Raja Bandi pun dengan cepat menyembuhkan luka di tangannya dari tebasan luho dan dengan bangganya ia mengingatkan kepada luho kalau cara bertarungnya sangat unik dan satu serangannya itu akan membuat luho benar-benar tewas tapi kepercayaan diri Raja Bandi tak berlangsung lama karena tiba-tiba saja luho dengan cepat sudah muncul dari belakang Raja Bandi dan... untung saja dengan instingnya yang kuat masih mampu menghindari tebasan itu tapi ia pun cukup kaget terbukti bulu-bulu ceketnya ini sebagian lepas akibat dari tebasan yang mendadak itu Raja Bandi pun masih terpanah dan kaget bisa-bisanya racunnya ternyata tak membuat luho lumpuh karena ternyata luho diam-diam menjelat darah Raja Bandi yang tertinggal di pedangnya untuk menetralkan racunnya jelas-jelas itu membuat Raja Bandi kesal apakah luho yang gila tak berhenti untuk menebaskan pedangnya kepada Raja Bandi Raja Bandi pun tak punya pilihan lain selain ia harus lebih serius lagi untuk menghadapi luho dengan cepat ia pun segera merilis transformasi kekuatan racunnya seketika racun itu membentuk sayap raksasa di bungkung Raja Bandi luho pun tak gentar ia menarpa basa-basi lanjut akan menyerang Raja Bandi Raja Bandi pun mulai mengepakkan sayapnya dan dari kepakan itu muncul tembakan-tembakan yang menghujani luho luho pun sekali lagi jadi terbentala mundur dan ia pun juga tak menyangka racun Raja Bandi ternyata bisa berubah menjadi zat padat seperti ini tapi jelas hal itu tak menyerutkan kegilaan dari luho ia pun segera maju dengan tekat yang lebih kuat dan dengan lihai ia pun menangis semua tembakan-tembakan itu dan lanjut luho pun kini telah melompat untuk melancarkan tebasan yang dasyat dan level Raja Bandi bukanlah seperti Asura pada umumnya dia telah lama diakui menjadi raja yang sangat kuat dengan kekuatan yang sangat unik Raja Bandi pun kini merilis gumpalan perisai berwarna hitam untuk menahan tebasan menyala merah dari luho itu betapapun luho mendorong pedangnya lebih kuat tapi tetap saja ia tak sanggup menembus gumpalan itu tampak di dalam Raja Bandi pun tampak tenang seolah-olah kekuatan yang dikeluarkannya itu baru hanya permulaan saja disitu dengan bangga ia mengatakan kalau luho hanyalah pendatang baru sedangkan dia adalah raja yang sudah sangat terkenal dalam sebuah pertempuran dan doar Raja Bandi pun kini mengembaskan luho Raja Bandi lalu segera turun dan ia mencukupkan pertarungan ini tapi jelas menurut luho ini masih belum cukup karena ia ingin terus bertarung sampai salah satu mengaku kalah Raja Bandi pun dengan santai menegaskan lagi bahwa dia melakukan pertarungan ini hanyalah untuk menyapa luho dan siapa juga yang ingin bertarung dengan luho sampai mati luho pun tak terima karena ia masih belum membalaskan dendam si Gure Raja Bandi pun dengan santai menjelaskan kalau bukan ia yang membunuh si Gure akan tetapi si Gure memang sudah menyetor nyawanya karena telah lancang mengusulkan untuk mengubah tradisi asura yang sudah turun-temurun karena memang aturan asura adalah yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan mati Raja Bandi pun lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya si Gure telah mendorong luho sampai ke titik ini sehingga apakah luho hanya membalasnya dengan seperti ini dengan hanya membantai banyak asura yang ia temui perkataan itu seketika membuat luho menjadi terpukul Raja Bandi pun lanjut mengatakan kalau dia sangat benci jika menyanyiakan bakat seperti luho ia pun lalu menawarkan kenapa luho tidak mencoba melakukan sesuatu yang besar yaitu berdiri di level yang sama dengan Raja Bandi Asura jelas perkataan itu membuat semua asura yang mendengar jadi gempar apakah yang dimaksud oleh Raja Bandi adalah akan muncul Raja Asura yang baru Raja Bandi pun lalu memberikan syarat agar luho segera menemui untuk mendapatkan pengakuan dari kedua raja yang lain dan setelah itu ia menyuruh agar luho menggunakan kekuatan untuk pergi ke setiap pengadilan Asura untuk membangun reputasi dan selama luho dapat mendapatkan reputasi maka secara alami Asura secara sukarela akan mengikutinya dan mereka akan menjadikan luho sebagai Raja baru Asura luho pun tampak serius mendengar penjelasan itu seolah-olah dia mendapatkan pencerahan atas apa yang harus dilakukannya setelah ini scene lalu beralih di malam yang penuh dengan bintang di dekat api unggun luho disitu tampak sedang memegang kalung Shigure dengan seksama tapi diam-diam seseorang pun memperhatikan hal itu dan ternyata itu adalah Huji sambil menatap kalung itu luho bertanya kepada Shigure apakah ia harus melakukannya karena memang Shigure adalah satu-satunya sahabat yang dulu selalu memberikan nasihat kepadanya dan tiba-tiba saja Shigure pun benar-benar muncul dan menepuk bunda luho luho pun sangat senang dan segera memeluk sahabatnya itu Shigure pun dengan tersenyum menyeru luho untuk menceritakan apa yang ingin ia ceritakan mereka berdua pun kini duduk bersama luho saat ini masih mengingat bahwa cita-cita Shigure adalah untuk mengubah tradisi Asura yang kejam dan menurutnya luho mungkin akan bisa melakukannya saat nanti ia menjadi raja jika nanti Asura benar-benar tak bisa dirubah maka dia hanya akan membuat peraturan baru saja Shigure pun dengan mantap segera memuji keberanian luho dan ia dengan tegas mendukungnya seketika senyum lebar pun tertanam di wajah luho tapi tak berselang lama tubuh Shigure perlahan mulai melayang sambil ia mengatakan bahwa jalan di depan pastinya sangat sulit dan sepi untuk luho maka dari itu selama luho tak melupakannya maka Shigure akan selalu hidup di hati luho dan itulah kalimat terakhir Shigure sebelum ia benar-benar menghilang kepergian itu membuat luho tak bisa menahan air matanya ia pun tak kuasa menahan tubuhnya dan luho pun menangis terseduh-seduh walaupun kekuatan luho sekarang menjadi sangat brutal tapi pada dasarnya luho mempunyai hati yang paling lembut diantara Asura yang lain tapi tiba-tiba saja sebuah pelukan hangat pun menjalar di tubuh luho pelukan itu berasal dari seorang gadis yang berusaha menenangkan luho bahwa jalan di masa depan masih terlalu panjang maka luho tak perlu untuk terlalu bersedih jelasan itu mengagetkan luho dan dengan cepat ia pun segera melepaskan pelukan itu pelukan itu ternyata berasal dari Huji Huji disitu pun mengaku kalau yang barusan ia lakukan hanyalah karena ia tiba-tiba merasa kalau luho sangat membutuhkan keluarga untuk menghiburnya dan Huji merasa yakin kalau luho nantinya pasti mampu untuk melakukannya setelah kalimat yang perlu ia ucapkan sudah terlontar semuanya wajah malu kemerah-merahan pun muncul dari wajahnya dan ia pun segera membalikkan badannya untuk berlari pergi dengan meninggalkan bekas aura kebahagiaan dan dukungan di hadapan luho semangat dan tekat luho pun kini menjadi semakin mantap ia pun segera menaruh kedua pedangnya di punggungnya dan ia pun mulai berjalan Shin lalu beralih di sebuah batu yang membentuk bulan sapit di pinggir teping laut dan di batu itu ada seorang wanita dengan mata di keningnya sedangkan kedua mata normalnya dibungkus oleh kain wanita itu bernama Shin Yui dan ia terkenal dengan kemampuannya untuk meramal disitu ia mengatakan kepada seseorang bahwa raja keempat asura kini sudah muncul dari kerajaan kepahitan bandi asura lawan bicara wanita itu ternyata adalah raja asura yang lain yaitu raja karakanta raja karakanta pun lalu balik bertanya apakah bawa sesuai dengan perkataan Shin Yui di masa lalu apakah benar ketika raja keempat sudah muncul maka asura akan kembali ke surga Shin Yui pun tak tahu pasti tapi yang pasti bahwa raja muda yang baru akan mempunyai peran kunci untuk peristiwa itu di masa depan ia lalu bertanya apakah raja karakanta tertarik untuk bertemu pemuda itu raja karakanta pun lalu menatap langit ia pun lantas menjawab kalau jika takdir itu benar maka ia pasti akan bertemu dengannya Shin Yui pun hanya tersenyum dan ia berkata lirih kalau ia sudah tak sabar ingin bertemu dengan calon raja itu Shin lalu beralih di dalam sebuah istana yang megah seseorang kini melaborkan kepada raja kalau mereka kini telah membawa beberapa tangkapan yaitu beberapa dewa prajurit surga raja itu tak lain adalah raja Vimalasitra raja Vimalasitra pun segera memberikan kode agar tangkapan dewa hari ini untuk segera dihidangkan di atas meja makannya beberapa waktu kemudian raja Vimalasitra raja Vimalasitra pun kini sudah bersiap untuk menikmati daging dewa itu disitu pelayan raja melaborkan bahwa di kerajaan Bandi Asura kini sedang digekirkan dengan kemunculan seorang bocah Asura yang tak ada penantang pun yang bisa mengalahkannya dan jika raja tertarik maka para bawahan akan segera bergerak untuk mencari info lebih banyak lagi tapi raja Bandi pun menolaknya karena saat ini yang ingin ia lakukan adalah makan besar daging para dewa bersama dengan para bawahannya dan raja Vimalasitra pun menginginkan bahwa para bawahannya harus bekerja lebih keras lagi untuk membawakannya daging dewa yang lebih banyak dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyimak luruh cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh